Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini di konten Outdoor Gear Review Seperti di video sebelumnya, saya sudah bahas Ultralight Gear dari brand Evernew ya Evernew Blue Note Stoof Dan kali ini masih dari brand yang sama Dari brand Evernew Saya akan membahas Ultralight Stoof juga Dan kali ini saya akan bahas Evernew T03 Thrift T Ini adalah stoof pot Atau stoof buat menahan beban pot ya di atasnya Ya, pastinya ini salah satu kompor Ultralight ya fungsinya Multifungsi sih, bisa buat solid full dan bisa juga alkohol stove Jadi seperti ini ya, ini perbandingannya dari titanium juga Cuman ini yang lebih tipis dan pasti lebih ringan Dan beratnya itu hanya 3,5 gram ya Dan ini sangat tipis dan ringan dari brand Evernew Ya, Evernew itu brand asal Jepang ya Produknya spesialis Ya, titanium ya kebanyakannya Dan ada juga yang aluminium Dan pastinya Evernew ini made in Jepang Evernew Ultralight Mountain Equipment Jadi ini stoof ya, bisa buat solid full atau paraffin bahan bakar padat Seperti ini Ini pakai gel bakar juga bisa sih sebenarnya Dimasukin aja gel bakarnya di wadah seperti ini ya Tapi butuh wadah lagi ya Atau ya alas gitu buat menyimpan bahan bakarnya gitu Dan ini bisa juga ya Sebagai alkohol stove Asal punya alkohol stove seperti ini Ini ada brand Evernew juga Jadi ini ya di atasnya gini ya Jadi sebagai fungsinya thrifty ini sebagai penyangga buat seapotnya Seperti ini ya Tapi ini versi lebih ringan, lebih tipisnya ya Dan bahannya juga sama, titanium Dan ini ya Alkohol Atau Ini saya isi spirtus ya Bahan bakarnya Spirtus full Seperti ini Jadi di video ini Saya akan Bahas Akan saya review Saya buka dulu ya Seperti apa sih Evernew D0,3 thrifty ini Setelah saya bahas Setelah saya review Si Evernew D0,3 thrifty ini Saya pastinya akan coba boil test ya Boil test Menggunakan Bahan bakar Parafin bahan bakar padat Atau solid full ini Dan menggunakan bahan bakar Spirtus stove Atau alkohol stove Seperti ini ya Saya pakenya spirtus Seperti biasa Boil test Ya coba seberapa Bagus ya Setelah dua perbandingan Bahan bakaran berbeda ini Saat memasak air Di Cup Dari Evernew ini juga Udah langsung aja Saya bahas Saya review Evernew T0,3 thrifty Jadi seperti ini ya Packaging plastik Dari Evernew T 0,3 thrifty Ini ya materialnya Titanium Ini ukurannya ya 73mm x 35mm Beratnya 3,5 gram Ini bahannya full ya Titanium Dan ini bisa digunain Buat alkohol stove Dan solid full Tapi kalau alkohol stove Butuh Wadah buat Nyimpanan alkohol Stripnya Atau spirtus Nya ya Di wadah seperti ini Ini saya pake dari Brand Evernew juga Kalau pake Solid full Atau bahan bakar padat Opsi sih Bisa pake Wadah tutup Dari Tranggia Ini ya Tranggia Gel bakar Gel burner Seperti ini Wadahnya Ini wadah buat Biar lebih aman aja sih ya Di alasnya Atau bisa pake Aluminium foil Dan nanti saya akan coba Pake aluminium foil Jadi ini multifungsi ya Evernew stove nya Made in Japan ya Ini ketebalannya itu ya Tipisnya itu 0,3 mm Jadi ini titanium Tapi sangat tipis Biar ngejar ringannya itu Ini walaupun tipis Menurut saya ini juga Lumayan kuat ya Seperti ini Evernew 0,3 titanium Made in Japan Seperti ini ya Kalau packingnya tipis banget Tipis banget 0,3 mm Dan cara Dibentuknya seperti ini Sangat gampang banget ya Nah seperti ini Dia fungsinya hanya untuk Alas buat si Cup atau pot ya Ini sebagai contoh Saya pake Alkohol stove Atau spiritus stove ya Dari Evernew Nah jadi seperti ini sih Fungsinya Bisa pake Alkohol stove Seperti ini Bisa juga pake Wadah dari Tarengia gel Burner ya Nah seperti ini Nah dan gel Burner atau Para parafin bahan bakar padat Atau solid fullnya Diletakkinnya seperti ini Di bawahnya Satu aja gitu Jadi seperti itu Dan bisa juga pake Aluminium foil Nah ini untuk nanti Boil testnya Pengetesannya saya pake Cup ya Dari Evernew juga Nah ini contoh Kalo pake Aluminium foil ya Jadi misalnya pake Aluminium foil Ini ngejar Lebih ringan aja ya Lebih simple Dan Praktis sih Cukup pake Aluminium foil Ini juga Udah Maksudnya udah Bagus ya Tinggal letakin aja Satu Solid fullnya Parafin bahan bakar padat Seperti ini Dan Tinggal letakin aja Evernew Trifty nya Seperti ini Jadi seperti ini sih Opsi lainnya ya Buat ngejar Ringan Ultralight Si Evernew Trifty nya Dan kenapa pake Aluminium foil Karena Aluminium foil ini Tahan Panas ya Jadi Tahan Api juga Jadi Menurut saya Masih aman Kalo pake Si Aluminium foil Ini ya Dan bisa juga ya Pake wadah Evernew Multidisk Seperti ini Nggak letakin Parafin bahan bakar padatnya Atau solid fullnya Jadi seperti ini sih Ini multifungsi juga Ini sih Wadah dari Tutup atau multidisk Dari Evernew ini Seperti itu ya Keren Langsung aja Saya Pengetesan Pake solid full Atau parafin Bahan bakar padat Ini udah saya potong Menyesuaikan Bentuknya Seperti ini Pengen tau dulu sih Apinya Seperti apa Atau Ditimbang dulu aja Kali ya Saya ditimbang dulu Berapa sih berat Dan saya coba Timbang dulu ya Berapa Total Berat Dari Evernew T0,3 Trifteen Jika ditimbang Dengan Oh iya Selesai masing deh Ya solid fullnya Satu ini Beratnya tuh Di 10 gram Dan berat Si Album foil Ini ukurannya Sekitar 8 cm Kali 8 cm Di Wah ini Ringan banget ya Gak ada Ininya ya 0 gram doang Jadi Kehitung Beratnya Berapa Jadi ringan Nah jadi Kalau misalnya Pake Alkohol Atau Spiritus Tuf Dari Evernew Titanium Ini beratnya Di 35 36 gram Kalau pake Wadah Dari Evernew Multidisk Ini 14,1 Dan Ini Relit Atau Tutup Dari Transia Gel Burner Bisa juga Jadi wadah Buat Ini ya Parafen Pakar padat Itu beratnya Di 8,1 Gram Kalau parafen Bahan Pakar padat Atau Solid full Wajib pake Ini Wajib pake Windshield Ini beratnya Di 08 Lighternya Di 44,4 Gram Dan Evernew Tim Tim Titanium Spoken Di 11,7 Gram Evernew 400 FD Cup Di 49,4 Gram Dan Misalnya Mau ditambah Biar Lebih Aman Satu set Ini Evernew 400 FD Cup Back Di 31,6 Gram Saya coba Packing Semua Total Beratnya Berapa Dengan Membawa 2 Solid Full Ini Beratnya Dih Dih Terima Dih Sisi Dih 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 Biarabodak Peng Dih ini saya mau coba timbang tanpa bagnya ya ini satu set cup yang isinya tadi yang udah saya masukin tersebut beratnya di 153,9 gram totalnya ya segitu jadi ini sangat ringan banget sih buat cooker set atau cooking set ya satu set seperti itu beratnya hanya 153 gram dan kalau mau ditambah bag seperti ini itu totalnya di 185,3 gram ya jadi masih sangat compact banget ini buat camping solo ya jadi seperti itu isi satu set dari Avernieu titanium 400 FD cup ini seperti itu aja dalamannya sangat ringan ya sangat compact dan sudah lengkap memperalatan masaknya jadi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya mau boil test ini saya pakai parafin bahan bakar padat atau solid full yang baru dan airnya saya masukin sekitar 250 ml dihitung sampai apinya besar dulu ya normal sepertinya udah mulai terbakar semua ya parafin bahan bakar padatnya udah waktunya saya mulai dari sekarang seberapa cepat bahan bakar solid full atau parafin bahan bakar padat ini bisa mendidikan air di 250 ml air ya udah mendidih sempurna ya di 2-3 menit 50 detik tadi termasuk lumayan cepat ya buat solid full atau bahan bakar padat bisa mendidihkan air sampai jadi seperti ini dan apinya bagus juga ya lumayan besar dan pengetesan pakai solid full ini juga masih tersisa setengah jadi gak langsung habis jadi ini mungkin bisa masih bisa buat 2 kali pakai atau 3 kali pakai buat masak ya selanjutnya pengetesan boil test buat spiritus stove ya saya isi 10 ml spiritusnya buat boil test kali ini airnya sudah diganti dengan yang baru sama 250 ml juga mulai dari sekarang ya seberapa cepatkah alkohol atau spiritus stove dengan ever new trivet trivet ini bisa memasak air 250 ml air sampai mendidih udah mendidih sempurna ya di 3 menit 43 detik dan ternyata lebih cepat ya menggunakan spiritus stove atau alkohol stove dan pas banget ini spiritusnya juga udah mau habis ya ini untuk contoh yang dipakai ini ya solid full jadi seperti ini jadi menurut saya sih pakai wind shield ini sangat wajib dan satu pack dimasukin ke wadah ini semua ya ini sangat membantu banget ini biar apinya tetap terjaga besarnya gak terganggu dengan angin yang menerpa gitu ya sangat terlindungi apinya gitu masak pun jadi lebih ekonomis panbakarnya dan lebih cepat juga ya setelah bahas dan review gear baru saya dari brand Avernue Drifty ini dan ini adalah salah satu gear atau kompor ultralight yang saya miliki yang saya sangat akomendasiin juga karena fiturnya ya gak ada fitur sih karena dia ringan aja sih ringan compact mini seperti ini ya beratnya hanya 3,5 gram dan bisa menggunakan bisa difungsikan buat 2 bahan bakar ya solid full atau paraffin bahan bakar padat dan bisa juga menggunakan full liquid dari alkohol atau spiritus ya dengan stufnya juga jadi hanya mengandalkan ini aja sih ya Avernue Drifty seperti ini yang beratnya 3,5 gram bisa menggunakan 2 bahan bakar seperti ini menggunakan bahan bakar gel bakar juga bisa ya asal ada pakai wadah seperti ini juga masih bisa digunain gel bakar cuman kalau saya sih lebih menggunakan 2 bahan bakar ini ya karena ya fungsinya Avernue Drifty ini sebagai stuf pot atau stuf stand gitu ya buat alas hanya untuk bahan bakar seperti ini aja gitu ini buat alkohol atau spiritus jadi itu sih fungsinya jadi Avernue Drifty ini sangat direkomendasikan buat penggiat ultralight ultralight gear ya ultralight hiking jadi segini aja review Avernue Drifty ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati